Gak bisa mancing Ini gak mau bilang loh Karena dia tadi pas saya nyampe kesini Dia ketakutan Padahal itu Kalau yang mancing ini Pro player Indonesia udah abis nih guys Udah abis tuh Kuh hikannya sampe kelaparan semua ini Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi guys Di channelnya Anplontos Kali ini Saya akan Jalan-jalan guys Mau nyari tempat Strategis Tempat pemancingan Yang cukup Miam ya Mantap Apa ada ikannya Ini cuman Nyurve dulu guys Ini Kata temen itu Ada tempat pemancingan Yang cukup Mantap Ini masih Nyari jalan Yang mau masuk ke dalam Ini guys Ini Adventur banget Ini guys Insya Allah Ini Bayangkan Ini di Saudi Ini guys Luar biasa Bawa mobil Disa parkir disini bro Ya Apa kita Masuk dulu bro Terus Parkir disini aja Mungkin mobil ini Karena di dalam ini Gak tau tembusnya Kemana Kita gak tau Biar kita jalan aja Kita jalan kaki aja Jadi kita mundurin aja Oke Siap sih Oh ini banyak Ada bawa kopi Bawa makanan Ada malam Camping disini Kayaknya Ada jalan kaki Masuk ke dalam Kita langsung Telusurin Guys Kayaknya Ini Ada jalan ini ya Oh Oh Ini dulu Mungkin ini Ada tempat Mancingan juga Ini tapi Tentu jalan Ini masuk ke dalam Bisa nyebrang Ini harusnya Ya kan Karena disana luas Kayak gitu Yes Udahlah Ini agak susah Kita gak bawa Gak bawa Kita Masuk kesana Galon Kita langsung Ke Sono Halo Serik Ini ada Temen kita Yang lagi Mancing juga Ini Bismarck Ini Ini guys Ini guys Ini tempat Mancingnya Kita ini guys Tuh Coba kita zoom Sama Sama Tuh Keren Dikana Banyak banget Loh Luasnya Luasnya Tuh Kita zoom Kesana Tuh 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 guys Lihat Agak ada lagi Kemen Dua Biji Tapi belum dapet Dia Baru Burda Baru Nyampe Kata dia Kalau kesana Ini kemana Ini Ya Tadi Yang Tentang Bagus Ini Danau semua ini yang ada pohonnya tinggi-tinggi kayak gini danau semua ini dia pakai pelet tapi kayak Hai gua pegang gua bukain semua adanya yang gede banget ya Hai aku dia bos katanya takut apa-apa terawan tuh haa takut ketahuan orang-orang mancing dia yang bawa mobil itu ya mobil pickup ini dari atas coy mantep coy ini bisa lihat semua bos dari sini mungkin ya ini guys ini kayaknya ini pembuangan ini kayaknya pembuangan ini ya iyalah guys suasana guys ini tadi di danau-danau yang kita disini guys sayang sekali guys ya ini udah ketutup-tutup ini ada tengah-tengahnya ada danau tuh guys tuh buat mancing tuh tuh nah nah disitu tuh ini sangat bagus sekali nih guys buat mancing nih ini pohon apa nih bos makanan Unta kayaknya ini ya Unta makan ini nggak nggak tahu pohon apa ini nah ini kelihatannya kayak pohon apa ya kalau di Indonesia ini kayak yang dimakan burung itu burung kecil itu burung-burung kecil yang masih oke siap-siap nah guys kita ini mengitari sebuah danau yang luas tadi ya mobil kita tuh di sana bisa sampai sana nih danau nih jauh kena mobil tadi nggak naik ke atas ya mobil naik ke atas Sono terus gitu guys kayaknya nggak ada di sini spot cuma tadi itu nggak sekalipun ada juga paling muter yang tadi yang di sana tuh yang besar banget tuh iya ya deh kalau mau ke sana sejauh lah kita negernya tadi kita di sebelah-sebelah itu kayaknya masih banyak ini ada jamur guys apa nih bos nah ini ada jamur nih jamur tapi takutnya beracun deh kalau belum ringsan ya inilah makan dulu lah seenggaknya cobain lah kalau jadi youtuber itu sebutnya gede-gede guys jadi kita ini guys baru tahu guys di sini ada danau-danau ya kita penasaran aja ya kan kita mau lihat-lihat masing-masing karena dari jalan ini nggak kelihatan ya cuman kelihatannya cuman rumput tinggi gitu di tengah-tengahnya kayak ada buat spot mancing malah ada orang yang mancing malah ya tapi dia kayaknya kurang ahli bro mancingnya bro pelet gitu ya enggak bukan bikinan itu pancingannya enggak pancingannya dia beli dari Bangladesh katanya cuma tinggal tiga sama yang dia pakai kan itu mancing nila itu bagus kecil enggak bisa mancingnya dia kelihatan enggak itu itu besar-besar itu tuh coba tapi kalau lilinya enggak kelihatan patungan kelihatan kalau lilinya di dalam semua emang teman-teman kelihatan tuh disona itu nilainya itu eh iya yang di tengahnya itu yang cakep Ayo kita besok yang akan mancing guys Hai si koko udah eh tanya dia bos tempat lain kayak gini ada mana lagi di sini disini 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 ada lagi yang kayak gini dia takut gesek waktu diambil nggak bisa mancing nggak mau bilang tadi pas saya nyampe kesini dia ketakutan itu oh kalau yang mancing ini pro player Indonesia udah abis nih guys udah abis tuh tuh hifannya sampai kelaparan semua nih itu dimakan itu berahal itu dimakan itu tapi dikeluarin lagi yaudah guys kita cari spot lain lah oke guys cukup sampai disini video kali ini ya jangan lupa like, komen, dan sesuai jadi kita kembali ke arah jalannya ini jauh banget dari perjalanan semoga berhenti ya yaudah